Perkenalkan nama saya Desirante, NIM 2019 511-021. Saya berasal dari Universitas Kristian Indonesia Teraja, Fakultas Tolong. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu oikumene dan metamorfosis ekumene awal. Eikumene berasal dari kata aikos yang berarti rumah dan nemenen yang berarti berdiam atau tinggal. Jadi ekumene adalah rumah yang ditinggali atau rumah yang didiami. Selanjutnya yaitu metamorfosis ekumene awal. Yang pertama yaitu rumah yang didiami. Seperti pembahasan pertama, mengatakan bahwa ekumene adalah rumah yang didiami atau ditinggali. Kemudian selanjutnya adalah gereja yang am, universal, dan katolik. Dalam konteks pemikiran Yunani saat itu, jelas bahwa gereja yang am, universal, dan katolik. Dalam konteks pemikiran Yunani saat itu, sudah jelas adanya. Kemudian gereja dan negara. Ekumene merupakan gerakan yang bertujuan menyatukan atau menghimpun kembali gereja sedunia dan akhirnya menyatukan segenap umat Kristen. Setelah itu terjadilah sehisma gereja. Sehisma gereja merupakan perpecahan gereja. Sehingga dari perpecahan gereja tersebut, melahirkan pemahaman baru ekumene. Demikianlah video singkat yang saya buat mengenai pengertian ekumene dan metamorfosis ekumene awal. Bila ada kesalahan dalam penulisan maupun perkataan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!